Halo teman-teman, balik lagi sama aku Diyarani di channel Legu Rules. Di video kali ini kita masih belajar tentang hukum dasar kimia, yaitu tentang stokkiometri reaksi-reaksi gas. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya. Sama nanti bakal ada link playlist di sebelah kanan atas, biar kalian bisa belajar materi hukum dasar kimia ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung ke materinya ya. Jadi stokkiometri reaksi-reaksi gas ini masih berhubungan dengan hukum Gai Lusak dan hipotesis Avogadro, di mana hukum Gai Lusak itu bunyinya adalah, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Sedangkan bunyi dari hipotesis Avogadro adalah, pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas bervolume sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Soal nomor 1, gas amonia dibakar dengan oksigen membentuk gas nitrogen monoksida dan uap air. Jika volume gas amonia yang dibakar itu 12 liter, maka kita akan menentukan persamaan reaksi setara dan volume gas hasil reaksi. Kita kerjakan yang A dulu, persamaan reaksi. Di sini diketahui gas amonia dibakar dengan oksigen. Berarti amonia, apa ya rumusnya teman-teman? Amonia itu NH3 ditambah, dibakar dengan oksigen. Gas oksigen itu rumusnya adalah O2. Membentuk nitrogen monoksida, berarti O-nya ada satu karena mono ya, dan uap air. Berarti H2O. Jangan lupa tulis bentuk fisiknya juga. Setelah itu, baru kita setarakan reaksinya. Untuk nitrogen di kiri ada satu, di kanan ada satu. Hidrogen di kiri ada tiga, di kanan ada dua, belum setara. Berarti biar setara, di sini kita kalikan dua, di sini kita kalikan tiga. Otomatis jumlah nitrogennya juga berubah, kan? Di kiri ada dua, di kanan masih ada satu. Berarti di sini kita kalikan dua. Sekarang kita lihat oksigennya. Oksigen di kiri ada dua, di kanan ada dua, ditambah tiga, ada lima. Berarti dua, biar jadi lima, kita kali lima per dua. Karena koefisien dari gas oksigennya masih dalam bentuk pecahan, buat ngilanginnya, kita kalikan koefisiennya semuanya dengan angka dua. Sehingga persamaan reaksinya jadi kayak gini. 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO atau nitrogen monoksida ditambah 6H2O. Nah oke, jadi kayak gini nih persamaan reaksinya. Sekarang kita kerjakan yang B nih. Volume gas-gas hasil reaksi. Kita tentukan volume dari gas hasil reaksi. Di sini diketahui, volume gas amonianya itu kan 12 liter. Di sini kita selesaikan pakai hukum Gai Rusak aja, di mana volume gas itu akan setara dengan koefisien-koefisien dari reaksinya. Berarti yang pertama nih, kita cari volume NO dulu, kan koefisien NO-nya 4. Dibagi, koefisien yang diketahui itu kan ini nih yang NH3, koefisiennya 4 juga. Dikali volume gas yang diketahuinya, yaitu 12 liter. Ini bisa kita coret, sehingga diketahui volume dari gas NO-nya itu 12 liter. Sedangkan untuk volume H2O, koefisiennya kan 6. Berarti 6 per koefisien dari gas yang diketahuinya, yaitu 4, dikali volume gas yang diketahuinya, 12. Ini bisa kita coret, sehingga diperoleh volume dari gas atau uap airnya adalah, ini kita coret lagi ya, 18 liter. Atau kita tulis lagi nih, jadi volume dari gas nitrogen monoksida adalah 12 liter, dan volume dari uap air adalah 18 liter. Soal nomor 2, pembuatan amonia dilakukan dengan mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen. Jika 6 liter gas nitrogen bereaksi dengan 12 liter gas hidrogen, maka volume total gas dalam ruangan setelah reaksi adalah... Buat selesaiin soal ini, pertama-tama kita tulis dulu persamaan reaksinya. Pembuatan amoninya dilakukan dengan mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen. Berarti N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Kita setarakan dulu reaksinya. Di sini nitrogennya ada 2, sedangkan di hasil reaksi baru ada 1, berarti kita kalikan 2. Otomatis jumlah hidrogen di hasil reaksi kan bertambah nih, jadi 3 kali 2 atau ada 6, sedangkan di sini baru ada 2. 2 biar jadi 6, kita kalikan 3. Nah, ini adalah reaksi setaranya. Kita tulis dulu di sini untuk mula-mula, reaksi, dan setara. Mula-mula, nitrogen ini bereaksi 6 liter, sedangkan untuk hidrogennya 12 liter. Dan untuk NH3-nya belum terbentuk ya, jadi di sini masih 0. Nah, untuk soal seperti ini nih, kita harus menentukan pereaksi pembatas. Atau pereaksi pembatas itu adalah pereaksi yang habis ketika reaksi ini selesai. Cara nentuin pereaksi pembatas gimana? Caranya itu adalah volume awalnya kita bagi dengan koefisien. Misalnya nih, yang N2. N2 kan volume awalnya 6 liter. Koefisiennya, karena di sini nggak ada koefisien, berarti kita bagi 1. Berarti 6. Sedangkan kalau untuk yang H2, H2 itu kan volume awalnya 12 liter. Dibagi dengan koefisiennya di sini adalah 3. Jadi 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Nah, di antara 6 dan 4, yang lebih kecil itu kan yang 4. Berarti yang hidrogen ini nih, yang kita jadikan sebagai pereaksi pembatas. Nah, nanti fungsinya pereaksi pembatas itu ketika direaksi ini nih. Nah, sekarang kita lihat. N2. N2 itu koefisiennya adalah 1. Nah, tadi yang jadi pereaksi pembatasnya adalah H2. Maka di sini, nitrogen yang bereaksi adalah 1 per 3 dikali 12. Atau hasilnya sama dengan 4 liter. Sedangkan untuk yang H2-nya, dia akan bereaksi habis ya. Dan untuk yang terakhir, untuk NH3, 2 per 3 dikali 12. Atau hasilnya sama dengan, ini kita corek dulu, 8 liter. Nah, atau kalau misalnya nggak mau pakai perbandingan yang ada di depan ini nih, bisa langsung aja kita pakai yang angka 4 ini dikali dengan koefisiennya. Berarti untuk yang N2 ini, 1 dikali 4, dan yang NH3 ini bisa langsung 2 dikali 4. Sama aja kan ya. Nah, sekarang untuk saat dia selesai bereaksi. Tadi kan udah ada nih yang mula-mula. Terus udah ada yang saat bereaksi, dan sekarang yang saat selesai bereaksi. Ingat ya, kalau misalnya selesai bereaksi itu, kalau pereaksinya dikurang, sedangkan kalau misalnya hasil reaksi itu ditambah. Berarti untuk yang N2, 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2 liter. Untuk yang H2 ini pasti habis, karena dia adalah bereaksi pembatas. Dan untuk yang NH3, 0 ditambah 8. Hasilnya adalah 8 liter. Sekarang kita cari volume total. V total adalah volume saat reaksi ini selesai. Berarti adalah 2 liter ditambah 8 liter, yaitu 10 liter. Gimana teman-teman? Mudah ya untuk yang soal ini? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pada suhu dan tekanan yang sama, 4 liter gas karbon monoksida, tepat bereaksi dengan gas oksigen, membentuk gas karbon dioksida. Jika karbon monoksida, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pada suhu dan tekanan yang sama, 4 liter gas karbon monoksida, tepat bereaksi dengan gas oksigen, membentuk gas karbon dioksida. Jika karbon monoksida yang bereaksi itu, sebanyak 6,02 x 10 pangkat 23 molekul, maka tentukan yang A, persamaan reaksinya, B, perbandingan molekulnya, yang C, jumlah molekul gas karbon dioksida yang terbentuk. Oke, pertama-tama kita kerjakan dulu soal untuk yang A. Di sini, karbon monoksida, berarti CO, bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Jangan lupa bentuk fisiknya. Nah, sekarang tinggal kita setarakan persamaan reaksi ini. Kalau untuk jumlah karbonnya kan sudah sama, sedangkan jumlah oksigennya, di sebelah kiri ini ada 1 tambah 2, ada 3 kan, sedangkan di kanan cuma ada 2. Nah, biar setara, kita berikan koefisien di sini. Nah, sekarang kita lihat, karbonnya sama-sama ada 2, dan untuk oksigennya ada 2 ditambah 2, yaitu ada 4. Sama untuk di sebelah kiri, dan di sebelah kanan. Sekarang kita ke soal yang B, perbandingan molekulnya. Nah, perbandingan molekul ini bisa kita lihat berdasarkan persamaan reaksi yang sudah setara. Di mana perbandingan molekul CO banding O2, banding CO2 itu adalah 2, banding 1, banding 2. Nah, sekarang untuk yang C, ditanya jumlah molekul gas karbon dioksida yang terbentuk. Di sini kan yang diketahui jumlah molekul dari karbon monoksida. berdasarkan perbandingan molekul nih, jumlah molekul CO dibanding dengan jumlah molekul CO2 itu kan, 2 banding 2 atau sama. Otomatis, jumlah molekul dari karbon monoksida itu sama dengan jumlah molekul dari karbon dioksida, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, soal berikutnya, sebanyak 4 liter gas hidrokarbon dibakar dengan 26 liter gas oksigen berlebih. Pada akhir pembakaran, setelah air dikeluarkan, volume gasnya itu jadi 18 liter. Lalu, setelah CO2 diikat atau dikeluarkan, volume gas sekarang tersisa 2 liter. Sekarang, kita tentukan X dan Y. Pertama-tama, tulis dulu persamaan reaksinya. Berarti kan, CX, HY, ditambah, O2, menghasilkan CO2, plus, H2O. Kita tulis untuk mula-mula, reaksi, dan saat selesai bereaksi, mula-mula itu, yang bereaksi, 4 liter gas hidrokarbon, dengan 26 liter gas oksigen. Berarti untuk hasil reaksinya kan belum terbentuk ya. Jadi kita tulis 0. Kemudian, di sini pada soal kan, diketahui oksigennya berlebih. Kalau misalnya oksigennya berlebih, otomatis hidrokarbonnya ini sebagai pereaksi pembatas, atau yang habis setelah reaksinya itu selesai. Kalau misalnya dia habis saat selesai bereaksi, otomatis yang bereaksi itu sebanyak 4 liter kan hidrokarbonnya. Sekarang kita baca lagi nih soalnya, pada akhir pembakaran, setelah air dikeluarkan, setelah air dikeluarkan, kalau misalnya air dikeluarkan, berarti kan sisanya adalah, O2, plus, CO2. Volume gasnya, 18 liter. Nah, katanya, kemudian, setelah CO2 diikat, atau dikeluarkan, kalau CO2 diikat kan sisanya itu tinggal O2. Volume gas sekarang tersisa 2 liter. Nah, setelah kita tahu volume dari oksigen, kita juga bisa tahu volume dari karbon dioksida kan, yaitu 18 liter kurangi 2 liter, atau sama dengan 16 liter. Nah, kedua ini adalah volume saat reaksi selesai, atau pada akhir pembakaran. Di sini berarti kita tulis, untuk oksigennya 2 liter, untuk CO2nya 16 liter, sedangkan untuk H2Onya, kita nggak tahu nih, volumenya berapa. Jadi, kita tulis aja dia sebagai A. Nah, sekarang, untuk saat bereaksi, pertama-tama yang oksigen dulu nih, kan mula-mula 26 liter. Saat selesai bereaksi, sisanya tinggal 2 liter. Berarti jumlah O2 yang bereaksinya, akan sama dengan 26 dikurangi 2, atau sama dengan 24 liter. Sedangkan untuk karbon dioksida, berarti saat bereaksi dia terbentuk sebanyak 16 liter, dan untuk H2Onya sebanyak A liter. Nah, volume saat bereaksi ini nih, kita gunakan sebagai perbandingan koefisien. Sekarang kita tulis persamaan reaksinya, Jadi, 4CXHY tambah 24O2, menghasilkan 16CO2, ditambah AH2O. Nah, di sini kan koefisien dari H2Onya, masih dalam bentuk A. Nah, koefisien ini bisa kita cari, berdasarkan jumlah atom oksigen. Di kiri kan, jumlah atom oksigennya ada 24 dikali 2. Kita tulis ya. Sedangkan di kanan itu ada 16 dikali 2, ditambah A. Ingat ya, kalau misalnya reaksi, persamaan reaksi, jumlah atom di kiri dan di kanan itu kan harus sama, otomatis 48 itu akan sama dengan 32 ditambah A. Sehingga, kita peroleh nilai A-nya itu adalah 48 kurangi 32, atau sama dengan 16. Berarti ini A-nya kita ganti dengan 16. persamaan ini bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi 4. Sehingga setelah dibagi 4, persamaan itu akan jadi CXHY, ditambah 6O2, menjadi atau menghasilkan 4CO2, tambah 4H2O. nah kemudian dari sini kita bisa tahu nilai dari X dan Y-nya. Nah, di mana unsur karbon di kiri kan jumlahnya sama dengan X. Di kanan itu sama dengan ada jumlah karbonnya 4. Otomatis X-nya sama dengan 4. Dan untuk mencari nilai Y, kita bandingkan jumlah hidrogen di kiri dan di kanan. Di kirinya itu sama dengan Y, sedangkan di kanan sama dengan 4 dikali 2. Jadi, Y-nya sama dengan 8. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada pembakaran sempurna 5 liter gas campuran C2H6 dan CH4 dihasilkan 7 liter karbon dioksida. Tentukan volume masing-masing gas dalam campuran tersebut. Pertama-tama, kita umpamakan dulu nih kalau misalnya volume dari C2H6 itu adalah A liter. Maka, volume dari CH4 ini kan akan sama dengan 5 dikurangi A liter. Karena total dari volume keduanya itu adalah 5 liter nih. Nah, sekarang kita selesaikan untuk reaksi pembakaran yang pertama dulu nih. C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jangan lupa kita setarakan reaksinya. Kalau misal ada yang belum paham cara menyetarakan reaksi bisa ditonton di video-video sebelumnya ya. Nah, di sini kan diketahui volume dari C2H6 yang bereaksi itu adalah A liter. berarti volume dari karbon dioksida yang dihasilkan berdasarkan hukum Gai Lusak dia akan sama dengan 4 per 2 dikali A. 2-nya ini dari koefisien C2H6 dan 4-nya ini dari koefisien CO2-nya. Berarti sama dengan 2A liter. Nah, sekarang kita ke reaksi yang kedua yaitu pembakaran CH4 CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O jangan lupa setarakan CH4 yang bereaksi itu sebesar 5 min A liter. berarti volume karbon dioksida yang terbentuk pada reaksi ini juga sama 5 min A liter karena koefisien dari CH4 dan CO2-nya sama. Nah, kalau udah kayak gini sekarang kita lihat lagi soal dihasilkan 7 liter karbon dioksida berarti karbon dioksida yang pertama yang di persamaan reaksi pertama ditambah karbon dioksida pada reaksi yang kedua akan sama dengan 7 liter. Kan di reaksi pertama itu terbentuknya 2A sedangkan kalau di yang kedua ini terbentuknya 5 min A jadi 2A tambah 5 min A sama dengan 7 liter. 2A bisa kita kurangi A berarti menghasilkan sisanya jadi tinggal A 5-nya kita pindah ruasin jadi 7 min 5 sehingga diperoleh A-nya itu sama dengan 2 liter. Sekarang kita balik lagi ke sini ya kan C2H6-nya itu sama dengan A liter berarti volume dari C2H6 sama dengan A itu adalah 2 liter. Nah sekarang untuk CH4-nya dia sama dengan 5 min A berarti 5 dikurangi 2 atau sama dengan 3 liter. Nah gini teman-teman Makasih ya teman-teman udah nonton video ini selamat belajar jangan lupa bagiin video ini ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga bisa ngerasain manfaat dari video ini dan jangan lupa like video ini subscribe channel Legur Les dan follow juga instagramnya bye semuanya bye-bye